Intro Sejak pagi hingga siang hari, lima puluhan anak usia pau dan sekolah dasar di Malang Raya memadati sebuah pelataran sempit di Jalan Jempaka, Kota Malang. Gadiran mereka bukanlah aksi unjuk rasa seperti yang biasa dilakukan senior mereka. Para mahasiswa dan aktivis berjuang demi membela isu terkini tanah air. Kedatangan mereka di Rumah Belajar Ahil ini adalah sebagai peserta festival permainan tradisional dari enam negara dunia. Permainan tersebut antara lain Chat & Moos Jerman, Ninin Bauri Jepang, Tisu Kater dari Turki, Spitis Kerpopen Belanda, serta Bambu Gila dan Egrang dari Indonesia. Secara bergantian anak-anak berasal dari kelompok bermain perataman kanak-kanak atau paut, taman kanak-kanak, serta siswa sekolah dasar atau homeschooling ini bermain seluruh permainan tradisional tersebut selama lebih dari 4 jam. Tanpa mengenal lelah, anak-anak yang sehari-hari disibukkan permainan elektronik dan jejaring sosial ini justru larut dan bergembira dengan keberagaman permainan tradisional negara di dunia tersebut yang mengutamakan perpaduan gerakan fisik serta kecerdasan otak. Jadi acara hari ini kita lebih mengenalkan bagaimana permainan tradisional yang ada di Indonesia maupun yang macam negara seperti itu. Jadi harapannya anak-anak disini kita fokusnya ke pendidikan juga udah dimengenal permainan tradisional di negaranya dan di negara luar. Permainan tradisional dari negara mana saja masih dipelajari anak-anak lainnya? Ya, yang hari ini dari Indonesia tentunya, terus ada dari Jerman, terus ada dari Jepang, dari Turki juga ada, selain itu dari Vietnam. Ada berapa banyak mas, relawan untuk mancanegara mas? Kurang lebih ada sekitar 9, 9 relawan dari mancanegara. Festival permainan tradisional ini selama ini kerap digelar rumah belajar akhil ini dengan tema yang berbeda. Dan di gelaran mereka kali ini, permainan tradisional dari 6 negara dunia ini menjadi pilihan utama program pembelajaran bagi anak usia dini dan siswa sekolah dasar. Pasalnya selain permainan tradisional ini sudah mulai ditinggalkan, kenjenderungan generasi minilinial kini justru lebih memilih permainan elektronik di telepon pintar dan aplikasi dunia maya komputer daripada permainan tradisional yang mereka anggap kuno dan ketinggalan zaman. Padahal dengan bermain permainan tradisional ini, anak-anak justru mendapatkan pengalaman seru dan berolahraga dibandingkan bermain permainan elektronik seperti yang biasa mereka lakukan di dalam rumah atau warung internet setiap harinya. Tak hanya itu melalui permainan tradisional ini diharapkan para siswa mampu belajar budaya dan keberagaman negara di dunia. Sehingga sikap toleransi dalam perbedaan, bekerja sama dalam sebuah tim, serta bergembira bersama teman sebaya dapat terus terbina. Ya tadi kita main permainan tradisional dari bermacam negara. Ya salah satunya misalnya itu dari Turki, ada yang dari Jepang, dari Vietnam juga banyak. Gimana nih biasanya kan main tradisional Indonesia aja, sekarang belajar permainan tradisional macam negara. Jadi kita itu, jadi kita itu tahu, jadi tahu banyak permainan tradisional negara lain yang bisa dimainkan di sini. Seneng nih? Ya seneng, cuman agak capet sih. Kenapa? Soalnya tadi kan main kejar-kejaran. Main apa lagi sih tadi? Tadi main yang dari Jepang, dari rumah San Diego, dan namanya terus yang itu dari Turki, di Shoe Catching, selain melibatkan ratusan orang sukarelawan mahasiswa tanah air, pengenalan permainan tradisional dunia ini juga dihadiri langsung oleh mahasiswa pertukaran pelajar dari negara asal permainan yang dimaksud. Rencananya program pengenalan budaya tanah air dan negara sahabat kepada anak-anak ini bakal terus dilakukan dengan mengusung tema yang berbeda di setiap sisinya. Diharapkan pengetahuan para siswa terhadap budaya dunia dapat terus bertambah dan berguna bagi kehidupan mereka di masyarakat. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan